Terima kasih Alhamdulillah ini adalah sahum keempat Sudah terjadi beberapa kemajuan ya Awal-awal penuh mudah-mudahan kita bisa mengajak lagi yang lain ke masjid Karena memang walaupun setan dibelenggu Tapi nafsu kitalah yang membuat kita malas melakukan yang terbaik Rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian Luar biasa ya indahnya Islam Jadi sistematis sekali Cara Allah subhanahu wa ta'ala Membina iman hambanya ini Sehari kita lima kali Dicas dengan sholat Tidak ada agama yang secara sistematis Begitu bagus Sholat itu diawali dengan wudhu Tidak ada yang berani sholat tanpa wudhu Tidak ada Selain itu mungkin tayamum Entah bagaimana kita Tidak merasa sholat saja kalau tidak wudhu Hebatnya ini Jadi tidak ada yang melakukan ibadah Diawali dengan kesucian Selain hanya agama Islam Juga prosedural sekali waktu-waktunya Subuh sebelum kita berangkat Dinas kita sudah dicas Meluruskan niat Membuat optimis Pada duhur itu saat kita lelah Sudah diukur oleh Allah Saat kita drop dengan banyak aktivitas Dicas wudhu lagi Sholat lagi Masya Allah Demikian pula Asar itu lebih dekat daripada subuh ke duhur Karena Allah tahu Kondisi psikis Kondisi mental Kondisi fisik kita Membutuhkan istirahat Belum lagi tambah maghrib Saat evaluasi Dan isya sebelum kita tidur Itu saat kita mengevaluasi diri Sistematis sekali Nah Dari ini Seminggu sekali Allah ciptakan Jumatan Jumat Itu pun Menjadi charge Luar biasa Kenapa lelaki tidak wanita Jelas lelaki itu kepala keluarga Lelaki harus lebih kuat Imannya lebih banyak Ilmunya Lebih tangguh Lebih sabar Karena lelakilah yang memimpin Makanya Jumatan itu Adalah charge mingguan Ini sistematis sekali Hadirin D charge minggu sekali Ditambah ilmu Disiratulah Mikan Dipertemukan dengan masjid Itu cara Di mana-mana Kemesjid juga tergerak Jadi ada sebuah Energi bulanan yang membuat orang mau ke masjid Dan sekarang ada Hal yang baik di masjid Yaitu tausia Tausia Kultum Kultum Jadi selama satu bulan ini Ibadahnya ditambah Kemudian Sedekahnya juga dibuat Menyenangkan Masjid jadi semangat Ilmu ditambah Luar biasa sekali Secara Sistematis sekali Allah itu membina iman kita Benarkah begitu Adirin Tadi berangkat di jalan itu Agak Lewat Lame Berbondong-bondong orang Yang biasanya Tidak terkelihatan itu Tapi sekarang Berbondong-bondong Orang ke masjid Berbondong-bondong Juga orang Memamurkan taraweh Subuh Ini adalah Karunia besar Dan seumur hidup sekali Akan ada satu Tas iman yang luar biasa Yang harusnya itu Merubah kita Yaitu haji Seharusnya dengan Pulang haji itu Ditempelin status Sudah haji Dan haja Walaupun tidak perlu Ditulis ya Walaupun tidak perlu Diaku-aku Tapi sudah nempel Saya haji Saya haja Itu harusnya sudah Ngunci Seseorang Dari perbuatan yang buruk Itu seumur hidup Itu di kuncinya Kan kalau Jumatan Tidak ada Gelar C Apa ini Jumatan Tapi kalau haji itu Tidak ada gelarnya Aslinya Hadirin Tapi Di hati kita Sudah melekat Saya sudah pernah Dijamu Allah Haji Saya sudah pernah Dijamu di Arofah Itu ngunci Seharusnya membuat Seseorang itu Jadi betul-betul Menjaga dirinya Luar biasa Kalau ditafakuri Bagaimana Allah sayang Kepada umat Secara sistematis Pertanyaannya Kenapa Ada yang sudah Jumatan Atau sholat Jumatan Ramadan Juga haji Kok kurang Kurang konsisten Rontok lagi Halo Perlu kita bahas Tidak ini Nah ini Jadi Kenapa Ada orang yang Beramal Tapi tidak Signifikan Merubah dirinya Pertama Penyebabnya Niatnya Belum tentu Niat melaksanakannya Lilahi Ta'ala Jadi belum tentu Sholat itu Cari keriduan Allah Cari pertolongan Allah Ada yang sholat itu Karena kepaksa Gak enak Sementer kantor Pada sholat Saya duduk sendiri Di kantor Ada yang Jumatan juga Hanya rutinitas Tidak ada Panggilan hati Ingin Mendekat ke Allah Jadi Jumatan juga Nanti duduknya di paling belakang Paling dekat dengan sendalnya Dan pintu Maaf Eh yang disini Gak apa-apa Itu Jumatan Kemudian Datang paling akhir Pulang paling awal Dan selama Jumatan juga Punya alam yang lain Karena pulas Hadirin Juga Ramadan Ramadan Tidak dengan ilmu yang benar Niat bisa jadi Tidak masuk wilayah Tidak termasuk wilayah Itu yang diampuni Karena dia Memang niatnya juga Gak bulat ini Termasuk haji Haji juga ada yang niatnya Belarnya saja Ada yang pengen Status sosialnya Ada yang Semacam-macam lah Niat-niat Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tahu Itu niat di hati kita Gak bisa dibohongin Gak bisa diakalin Supaya tidak diketahui Allah Dan Allah itu kan melihat Yang dulu Oleh karena itulah Penyebab pertama Kenapa Kok Ibadahnya dilakukan Tapi tidak signifikan Perubahannya Karena dari awal Niatnya juga Bukan serius Ingin dekat dengan Allah Bukan Ngabdi ke Allah Dua Kenapa ada orang yang Ibadahnya ke masjid Rajin Jumatan juga Yah Sahum Tapi gak signifikan Itu masalah Ilmunya Hadirin Jadi Amalnya tuh Se Seaya-aya Kalau bahasa Sunda Hmm Jadi belum tentu Benar Amalnya tuh Ya Dia tidak Tidak serius Untuk Bagaimana nih Amalan saya Benar atau tidak Makanya orang yang Kurang il Belajar agama Dia akan Standar-standar Saja Tidak ada Peningkatan Punten pak ya Kalau orang Sangat serius Mau dekat ke Allah Dan dia Belajar terus Ada ciri-cirinya Pasti dia akan Senang cari ilmu Karena ilmu itu Pupuk iman Ilmu itu Pemandu amal Kalau orang Senang beribadah Tapi tidak senang Belajar Tidak senang Memperbaiki Kualitas Keilmuannya Tidak ingin Tahu lebih banyak Lebih baik Itu nyaris Ibadahnya itu Walaupun mungkin Banyak Tapi tidak signifikan Merubah akhlaknya Halo Man yuridillahu Bihi Khairan Yufakkihufiddin Barang siapa Yang dikehendaki Allah Kebaikan baginya Allah berikan Paham ke agama Jadi kalau Ada orang Senang ke masjid Senang ibadah Tapi Tidak ada Kesenangan Untuk baca Ibu Ilmu Untuk dengar Dari para Ustadz ulama Yang berkompeten Kemudian Kita tidak berusaha Menambah wawasan Nyaris itu ilmu Walaupun dia Bergerak ke masjid Ngomongnya Masih Gibah Masih Menghina orang Masih tidak Bisa menikapi Perbedaan Dengan cara yang tepat Masih iri Pokoknya Tidak signifikan Karena semua Perubahan akhlak itu Berkaitan dengan Ilmu Dan Amal Maaf Kalau kita lihat Surat Al-Asr itu kan Orang yang Beruntung itu Empat Disana sebut Innal insana Lati khusr Yang rugi Lawannya dari rugi Adalah untung Ada empat Yang pertama Amanu Iman ini Artinya paham Kebenaran Menurut Imam Ibn Qoyim Pertama Paham dulu Baru Amal Jadi kalau Enggak paham Enggak bisa Amal Paham kebenaran Mengamalkan kebenaran Yang ketiga Tawas Sobil Hak Mendakwakan kebenaran Dan yang keempat Tawas Sobil Barulah ini Menjadi nikmat Jadi maaf Kalaupun kita Rajin sholat Sering Jumatan Ramadan Tapi kalau Pertambahan ilmu Kita Tidak signifikan Nih Orang yang ilmunya Tidak nambah Biasanya dua Yang nambah Ayo apa Satu Pensi Dua Emosi Gitu Karena gak tahu Mau gimana lagi Selain mengandalkan Kemampuan Primitif kita Yaitu Ngambak Diam Diam Itu teh karena Gak ada lagi Kata-kata Untuk menyelesaikan Masalah Makanya Maaf Mudah-mudahan Dengan adanya Ramadan ini Selain kita Meningkatkan Ibadah Satu yang harus Ada di otak kita Saya harus Nambah ilmu Contoh ya Semoga Allah Memuliakan Para pembaca Quran Baca Quran itu Udah luar biasa Satu-satunya Bacaan yang Berpahala Tanpa dimengerti Adalah Al-Quran Nah kita sering Baca Quran Tanpa kita ngerti Artinya Terus kita Baca itu Udah ada Pahalanya Apalagi Ngerti Benar Kita sering Ngejar Hatam 30 Juz Membaca Ramadan Itu bagus Tapi Pernahkah Kita punya Program Hatam Al-Quran Plus Terjamah Nah bagaimana Kita bisa Tidak Berburuk Sangka Ya Ya Ayuhal Lathina Aman Tanibu Kafiram Mina Zan Inna Ba'da Zan Nisu Walata Jas Wala Yadda Ba'dukum Ba'da Ayyuhibu Ahadukum Ayyakula Lahma Akhihi Maitan Pakarih Tumuh Watakullah Innalaha Tawwabur Rahim Al-Hujulot Ayat 12 Enak Dibaca Gitu pulang baca gitu aminta aminta dia ke masjid tapi kelakuan yang kayak gitu saya mencuriga sama dia padahal ayat yang dibaca jangan buruk sangka gimana dia tuh tadi ha katanya dia menghina saya di belakang padahal ayat yang dibaca jangan ngorek ngorek hati-hati lah kamu gaul sama dia orangnya gak bisa dipercaya itu ayat tentang larangan gibah barusan selesai baca langsung bergibah kenapa gak paham makanya mari-mari saudara-saudaraku para pendengar para penyimak acara ini tingkatkan kalau udah denger kualitas seseorang itu langsung kebaikan dari Allah itu ada pada pemahaman terhadap agama ingat ya bukan tau tapi paham yufakihu fiddin bukan tau agama tapi paham nah yang keberapa terakhir ya pokoknya tersolak lah saudara-saudara nombor berapa biar simpel saja kenapa orang datang ke masjid sholat, jumat, dan sebagainya tidak merubah karena salah niat yang kedua karena kurang ilmu ada lagi kenapa sudah berilmu tapi kok kelakuannya juga gak robah nah ini penyebabnya adalah yang disebut ilusi ilmu merasa sudah beramal dengan tau apa artinya tau kalau gak mujahada tau berkuda itu tidak identik bisa berkuda paham berkuda tidak identik bisa berkuda benar paham ilmu berenang tidak identik bisa berenang satu-satunya cara selain paham supaya jadi jago berenang adalah digetegurin ke air mungkin teorinya gaya dada tapi pertama jadi gaya batu meningkat jadi gaya gogog gitu yang begini baru lambat meningkat nah titik lemah kita kalau udah dapet ilmu tuh gak bermujahada pak gak ada target misalkan la tagdob walakal jannah jangan marah bagimu surga diapain la tagdob walakal jannah eh udah apa belum loh gitu atau innallaha ma'usobirin anak-anak harus hafal innallaha ma'usobirin sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar kapan lagi sabar ya Allah tuh sayang kalau orang sabar tau jadi agak kurang cocok antara teori pengetahuan dan kelakuan harusnya tiap belajar itu jadi target pokoknya Ramadan ini saya gak mau jadi pemarah Ramadan ini saya jadikan sarana tidak mau dipergudak handphone Ramadan ini akan jadi target saya akan jauh mengurangi ngomong yang tidak manfaat nah tahu ilmu harus jadi target barulah nanti dengan izin Allah bisa berubah diri kita nah ini titik lemah ilmu kalau tidak jadi aman jadinya penyakit ilmu nambah ilmu tuh kalau gak pakai niat dan cara yang benar itu nambah penyakit jadi gimana dong mending jangan nambah ilmu ya tadi jadi balik lagi jadi ngacau lagi sekarang tambah ilmu dan jadikan mujahadah ayo cari keluarga apa kekurangan kita dan targetkan perbaiki Ramadan ini mumpung sangat kondusif lapar betul tidak sangat banyak untuk menahan amarah karena dengan sahum jangan sampai pas buka nanti buka juga ngacoknya milikilah target untuk perubahan diri dan jadikanlah Ramadan ini Ramadan penambah ilmu dan Ramadan mujahadah Ramadan untuk memperbaiki kualitas akhlak kita ini tidak bisa hanya dengar teori seperti ini harus punya target dan tiap diantara kita masing-masing punya masalah dengan diri kita akhlak kita dan juga punya potensi pada diri kita marilah kita buat target karena tanpa target tidak akan ada progres tanpa target tidak ada progres pertanyaan terakhir kenapa ada yang belum hafal Juz Amma jawabannya karena tidak ada target untuk hafal Juz Amma kenapa kok bacaannya masih gitu-gitu aja padahal sudah sepuh karena tidak ada target memiliki bacaan yang benar dan bagus di pesantren ada sudah sepuh-sepuh ikut grup tahtin padahal sudah sepuh satu bulan cuti dari tempatnya sudah senior lah kenapa karena punya target sebelum meninggal ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar ada target maka ada progres dalam mujahadah nah semoga Ramadan ini jelas target kita ya target akhwah target ilmu target amal kita dan semoga dengan demikian Allah menolong kita sehingga Ramadan ini benar-benar bisa merubah diri kita menjadi ahli taqwa terima kasih saudara-saudara sekalian selamat menikmati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh